Pernikahan memang dilakukan seumur sehidup sekali, sehingga untuk segala momen inginnya yang indah-indah. Tidak hanya memikirkan dekorasinya saja, namun yang lebih utama yaitu makeup si pengantin. Siapa sih yang nggak ingin tampil cantik di depan tamu undangan? Inilah impian semua pengantin wanita yang ingin terlihat cantik di depan suaminya dan para tamu undangan. Tapi apakah tidak janggal, selama dirias oleh mua, pengantin tidak diizinkan melihat melalui cermin? Hal tersebut dialami wanita yang berawal dari unggahan akun TikTok at xxhikmal 15 garis bawah. Dalam unggahan tersebut ia mengaku kalau sangat kecewa dengan hasil riasan wajahnya di hari pernikahannya. Jangan sampai salah mua ya guys, ujar pemilik akun at xxhikmal 15 garis bawah. Dalam unggahannya, wanita itu mengaku sebelumnya sudah bertemu dengan pihak mua untuk membicarakan konsep riasan. Lalu pihak mua saat itu menyanggupi permintaannya. Jadi mua tersebut sebelumnya sudah merias pemilik akun TikTok tersebut, namun yang janggal selama dirias tidak boleh melihat cermin. Hasilnya memang sangat bikin panglin si pengantin hingga tak mengenali wajahnya sendiri. Namun panglinnya malah bukan sesuai permintaannya sesuai perjanjian dari awal. Mulai dari bentuk alis yang tebal dan warna hitam pekat, wajahnya yang terlihat tidak fresh dan tampak lebih tua, apalagi dengan hijabnya yang super jadul modelnya. Dengan kejadian yang kurang mengenakan dari dirinya, sehingga ia memberi saran ke calon pengantin wanita lainnya untuk lebih berhati-hati dalam memilih mua. Dan sontak dengan viral videonya tersebut mengundang netizen untuk berkomentar di akun tersebut. Jangan lupa, 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 Terima kasih.